Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nabila Sahmali Buryanti merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Melalui video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Terpaan Iklan Tokopedia Waktu Indonesia Belanja Bersama BTS edisi Februari 2021 terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab tiga yaitu metode penelitian Yang pertama yaitu paradigma penelitian Paradigma merupakan model atau bingkai paling fundamental untuk seluruh referensi yang digunakan dalam mengatur sebuah pengamatan atau penelitian Menurut Nyuman, dalam penelitian sosial paradigma dibagi menjadi tiga Garis besarnya yaitu positifisme, interpretatif, dan kritis Penelitian ini menggunakan paradigma positifisme yaitu peneliti mengembangkan pola pikir yang menunjukkan hubungan kausal atau sebab akibat antara variable yang akan diteliti yaitu antara variable pengaruh ikan Tokopedia Waktu Indonesia Belanja Bersama BTS edisi Februari 2021 di Youtube terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang objektif Peneliti menggunakan teori untuk merumuskan sebuah hipotesis dan menguji hasil penelitian dengan data statistik Lalu pendekatan penelitian Pendekatan penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari menentukan asumsi penelitian sampai pada metode pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi data secara terperinci Menurut John Wickreswell terhadap tiga jenis pendekatan penelitian yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mixed method Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang dimana penelitian ini bersifat objektif untuk memeriksa hubungan kausal antara variable pengaruh ikan Tokopedia Waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di Youtube terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ Hasil dari penelitian ini didapat dari pengujian instrumen berupa angka-angka yang didapatkan dari pengujian secara statistik fokus dari penelitian ini bukan hanya para individu, tapi pada kelompok individu yang terdapat di UNJ yaitu mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi UNJ Lalu jenis penelitian Penelitian sosial memiliki banyak tujuannya tersendiri namun secara garis besar Low Baby telah merangkum menjadi tiga garis besar yaitu penelitian eksplorasi, deskriptif, dan penjelasan Penelitian ini merupakan penelitian jenis penjelasan atau eksplanatif karena pada penelitian ini peneliti menjelaskan pengaruh variable 1 terhadap variable 2 yaitu pengaruh iklan tokoh video waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di Youtube terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ Lalu metode penelitian Metode penelitian kuantitatif dibagi menjadi dua yaitu metode survey dan eksperimen menurut Kreswell Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dari penelitian ini yang akan merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ Questionnaire disebarkan sebanyak sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel Lalu ada unit analisis dan unit observasi Unit analisis merupakan jenis unit yang secara empiris diamati, diukur, dan dianalisis oleh peneliti dalam suatu penelitian Unit observasi merupakan bagian dari unit analisis itu sendiri yang dimana tempat kita mendapatkan sebuah informasi Unit-unit tersebut didapat berupa individu, kelompok, organisasi, dan institusi sosial Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah individu yaitu mahasiswa aktif, program studi ilmu komunikasi UNJ dan unit observasinya adalah organisasi, yaitu Universitas Negeri Jakarta Selanjutnya, populasi, ukuran sampel, sampel, dan teknik penerikan sampel Yang pertama yaitu populasi Populasi merupakan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik lainnya yang ingin diselidiki dan membantu peneliti dalam membuat kesimpulan Populasi penelitian adalah sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang ingin diberi kesimpulan Populasi dari penelitian ini terdapat sebanyak 204 mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ dari angkatan 2018, 2019, dan 2020 Lalu, yang kedua ada ukuran sampel Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Lofin sebagai berikut sehingga didapat bahwa sampel pada penelitian ini sebanyak 135 sampel dari mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Yang ketiga adalah sampel Proses dalam pemilihan observasi disebut sampling Sampel merupakan bagian dari populasi yaitu beberapa anggota yang dipilih dari populasi Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan sebelumnya maka sampel dari penelitian ini yang kami tentukan berdasarkan rumus Lofin di atas jumlah sampelnya sebanyak 135 responden Lalu ada teknik penarikan sampel Penarikan sampel adalah proses pemilihan unsur yang tepat dalam jumlah yang cukup dari suatu populasi yang dimana sifat atau karakteristiknya memungkinkan peneliti untuk menggeneralisasikan kekarakteristik keseluruhan populasi Menurut Uma Sekaran dan Roger Book ada dua teknik penarikan sampel yaitu probability sampling dan non-probability sampling Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam non-probability sampling Peneliti menetapkan sampel dengan melakukan judgment sampling yaitu mencari subjek yang dapat memberikan informasi terkait penelitian Subjek tersebut adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNG Lalu ada metode pengumpulan data Pengumpulan data informasi dapat diperoleh melalui berbagai pengumpulan data primer dan sekunder seperti wawancara atau catatan arsip perusahaan Data primer terdiri dari wawancara, observasi, dan questionnaire Sedangkan data sekunder terdiri dari buletin, publikasi pemerintah, situs web, perusahaan, dan internet Lalu ada metode pengumpulan data Penelitian ini melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data utama dari responden mengenai masalah yang ingin diteliti menggunakan questionnaire sebagai data primer Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan empat level yang terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju Lalu sebagai data sekunder, peneliti menggunakan buku-buku terkait dengan ilmu komunikasi masa, periklanan, media baru, dan terkait dengan metode-metode penelitian Serta menggunakan artikel-artikel penelitian terdahulu yang memiliki variabel sejenis dengan penelitian Selanjutnya, uji instrumen yang terdiri dari uji instrumen reliability dan validitas Reliabilitas berasal dari kata reliability Menurut buku Malhotra, data uji statistik akan reliable jika suatu instrumen uji reliable memiliki nilai kronbak alfas lebih besar dari 0,7 atau sama dengan 0,7 Sedangkan validitas Menetapkan skor validitas dalam suatu survei akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi apakah sebuah instrumen cocok digunakan pada sebuah penelitian Nilai yang disyaratkan berdasarkan uji factor loading of component matrix yakni kriteria validitas suatu indikator itu dinyatakan valid membentuk suatu faktor jika memiliki faktor loading sebesar 0,50 Berikut uji instrumen yang telah dilakukan oleh peneliti Validitas dari variable X dapat terlihat sebesar 0,934 yang dapat disimpulkan bahwa variable X dalam penelitian ini itu valid Dan validitas variable Y sebesar 0,925 yang dapat disimpulkan bahwa variable Y dalam penelitian ini itu valid Lalu selanjutnya reliability dari variable X sebesar 0,965 yang dapat disimpulkan bahwa variable X dalam penelitian ini itu valid Dan selanjutnya reliability variable Y sebesar 0,954 yang dapat disimpulkan bahwa variable Y dalam penelitian ini itu valid Selanjutnya, metode analisis data Analisis dalam kuantitatif berarti representasi numerik dari sebuah pengamatan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang tercemin dari pengamatan tersebut Selain mentransformasi data menjadi kuantitatif, peneliti juga perlu mengubah data menjadi format yang dapat dibuja komputer Dalam buku Newman-Lawrence, dijelaskan terdapat dua jenis analisis data dalam penelitian kuantitatif yaitu analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat Penelitian ini menggunakan metode analisis data bivariat untuk melihat asosiasi antara dua variable yaitu variable terpahan iklan Tokopedia dengan variable minat beli mahasiswa Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh terpahan iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di Youtube terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang dapat dirumuskan sebagai berikut Lalu ada hipotesis riset H0 yaitu tidak terdapat perubahan antara terpahan iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di Youtube terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi pada produk gratis ongir dan mendapat cashback di Tokopedia dan halnya adalah terdapat pengaruh antara terpahan iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di Youtube terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi pada produk gratis ongir dan mendapat cashback di Tokopedia dan hipotesis statistik hipotesis adalah preposisi untuk diuji atau pernyataan tentatif bahwa dua variable terkait secara kausal penelitian ini menggunakan hipotesis kausalitas yang ini untuk mencari tahu hubungan sebab dari variable independen terpahan iklan terhadap variable dependen minat beli yang dapat digambarkan sebagai berikut definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variable yang dijadikan pedoman dalam peneliti sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalisasikannya di lapangan untuk memahami dan memudahkan dalam menaksikan banyak teori yang ada dalam penelitian ini maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan penelitian antara lain variable pertama atau variable X dalam penelitian ini yaitu terpahan iklan terpahan iklan memiliki empat dimensi yang pertama adalah frekuensi frekuensi memiliki indikator berapa kali melihat iklan lebih sering melihat iklan tersebut daripada iklan produk atau jasa sujenis lainnya dan penelitian kalimat dalam iklan mudah dibaca dimensi yang kedua yaitu intensitas intensitas memiliki indikator yang meliputi perhatian penyampaian pesan pada iklan perhatian pada bahasa dalam iklan perhatian pada tagline iklan dan perhatian pada model atau bintang iklan dimensi selanjutnya yaitu dimensi durasi indikatornya terdiri dari lama waktu melihat iklan penayangan iklan tidak mencinta waktu dan menyaksikan iklan sampai selesai karena musik atau back sound iklan variable kedua atau variable Y dalam penelitian ini yaitu minat beli minat beli memiliki empat dimensi dimensi yang pertama yaitu dimensi minat transaksional yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk yang terdiri dari indikator keinginan untuk membeli produk keinginan untuk menggunakan produk sehari-hari dan dimensi yang kedua yaitu minat referensial yang memiliki indikator merekomendasikan karena fungsi merekomendasikan karena kemasan dan merekomendasikan karena variasi produk lalu dimensi minat beli yang ketiga ada minat preferensial indikatornya yaitu memprioritaskan produk tersebut dan dimensi minat beli yang keempat yaitu minat eksploratif yang memiliki indikator mencari info tentang harga dan mencari info tentang kualitas lalu yang terakhir ada operasionalisasi konsep yang terdiri dari teori, variable, dimensi, indikator, dan skala penelitian ini menggunakan teori usage and gratification dengan variable, dimensi, dan indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya dan penelitian ini menggunakan skala Likert sekian presentasi proposal penelitian bab tiga dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb